Assalamualaikum Wr. Wb Saya Nabila Ibrahim salah satu juri Hafiz Indonesia Alhamdulillah setelah 10 tahun Hafiz Indonesia tahun ini kembali lagi hadir Untuk terus menginspirasi sahabat Hafiz semua Ikuti terus ya dan dukung para peserta Hafiz Jangan lupa subscribe channel Youtube Hafiz Indonesia Dan jangan lupa juga like dan komen Terima kasih Assalamualaikum Ini sambungkan ayat setelahnya ya A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Inna arsalna alaihim Sayhatan wahidatan Fakanun kahashimil muhtadhir Bacakan dua ayat sebelumnya Jelaskan dari mana tempat keluarnya huruf Mim Mim dua bibir dirapatkan Soal berikutnya untuk Bismillah Bismillah Sambungkan ayat setelahnya ya A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Fakai faizah jama'na hum liyaum La rayba fiih Wa ufiyat kullu nafsin Ma kasabats Wa hum la yumlamu A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohim Bismillahirrohmanirrohim ���rohim Bismillahirrohim Bacakan ayat terakhirnya Jelaskan dari mana tempat keluarnya huruf Ain. Ain, dari Tenggorokan Tengah. Soal berikutnya untuk Luqman. Luqman, sambungkan ayat setelahnya ya. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Qawmana, ajibu da'i Allah, wa'aminu bihi yagfir lakum. Wa'aminu bihi yagfir lakum min dunubikum. Wa'aminu bihi yagfir lakum min azabin alim. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'aminu bihi yagfir lakum min azabin alim. Ba'aminu bihi yagfir lakum min azabin alim. Wa'aminu bihi yagfir lakum min azabin alim. Luqman. Tiga peserta kedua kita kali ini. Bagaimana penilaian dari Dewan Juri? Kak Nabilah, silahkan. Sebelumnya Kak Irfan tentang... Kak Nabilah ingin membahas tentang huruf hijai ya. Yang tadi ditampakkan. Kan peserta dipilih Hamzah terus Lam. Untuk Al. Ya kan? Apa perbedaan Hamzah dengan Alif? Hamzah itu dia ada makhruj. Dia ada, tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Luqman. Hamzah tadi di mana keluarnya? Dari tenggorokan bagian bawah. Sedangkan Alif, Alif itu dia tidak ada makhruj. Maksudnya bukan tidak ada makhruj. Makhrujnya dari rongga mulut. Jadi yang ada harakat itu, yang kita bisa kasih harakat. Fathah, kasradamah, itu Hamzah bukan Alif. Baik, dari segi bacaan. Yang pertama buat Hani. Cuma tadi, coba. Coba perhatikan. Huruf T, jangan ikut tebal. Harf Al-Hak. Ya, ini lebih bagus ya. Terus, dari segi penjelasan makhrujnya sudah bagus. Terus buat Hizbullah. Hizbullah, damahnya masih kurang sempurna. Ya, jadi tadi ada tu'til mulka. Karena setelah haruf mim ada sukun, jadi bacanya mulka, mu, mu, mu. Atau mu, gitu enggak ya. Mu, mulka. Terus untuk bacakan ayat terakhirnya, dijawab dengan baik. Terus untuk luqman. Kehabisan nafas ya. Pasal yang terakhir. Coba baca ulang lagi. Dan usahakan bisa mengatur nafasnya dengan baik. Nah, ini lebih bagus ya. Ada di pengaturan nafasnya dan matnya sudah sempurna. Nasihat buat Luqman, usahakan ya. Kalau bisa, latihan untuk sedikit tambah irama. Jadi mudah-mudahan nanti kalau Luqman menjadi imam, orangnya enggak bosan. Jadi supaya ada irama gitu ya. Baik, warakalavik. Sudah, cukup. Terima kasih ya, Kak Anabila ya. Oke. Sheikh Hussein Jaber, silakan. Hani, segi bacaannya benar. Bagus bacaannya, iramannya bagus, tejuidnya bagus, jawabannya mantap. Untuk Hizbullah, tentang kemarin apa? Dan baru kemarin. Waqafi abtidak. Di sini, kulillah, humma malika al-mulk. Tukti al-mulka man tasha'u, wa tanzi'u al-mulka man tasha'u, di sini saatu. Baru wa tujizu man tasha'u, wa tuthilu man tasha'u, saatu. Adi, an tum tanpork di sini, ga jelas, waqafi abtidak niya. Ya memang, tiga tiga niya, banar. Tiga tiga niya, bacaan ya bagus. Huruf niya bagus, cuma dhamma-dhamma belum samburna dari Hizbullah. Tapi umum niya bagus bacaannya, suaranya, tapi harus belajaran yang kemarin tetap dijaga. Tetap dijaga. Untuk Luqman, tadi bagus kalau memang bisa yang tadi atur nafasnya, lebih baik. Jadi berhatian, masalah nafas. Dan yang kita bahas kemarin juga, ira maniakurang sekali. Terima kasih. Ini agak tegang nih, kayaknya tepuk tangan dulu deh buat ketiga peserta kita. Senyumnya mana ini, Hani? Habisah kan, Bi? Habi Amir tertarik ngobrol tentang permainan ini, Kervan. Ini bagus sekali para orang tua bisa membuat di rumah itu huruf-huruf hijaiyah, ditulis satu kertas, kemudian disun-susun, dicari ini, bisa disun nama surah apa, ini nama surah apa, ini bagus banget. Kemudian juga susun yuk susun, diurut seperti urutan surah-surah Qur'an. Apalagi kemudian, dimasukkan ke tajwid, misalnya tadi sudah luar biasa ketika misalnya huruf mim keluar dari mana, huruf ini ber, keluar dari mana, itu mereka bisa juga belajar makhal di huruf saat yang sama. Nah, satu hal lagi yang Abi Amir ingin sebutkan, tadi yang Kak Nabilah tentang masalah alif lam, itu memang dalam ilmu tajwid ada namanya alif lam komariyah, ada alif lam syamsiyah. Kalau komar itu artinya bulan, artinya kalau dia ada huruf sebelumnya, dia itu tetap dibaca. Tapi kalau syamsiyah kan matahari, matahari itu kan menghilangkan cahaya bulan, Kak Irfan. Jadi kalau sudah ada matahari, cahaya bulan, cahaya bintang hilang. Sama, jadi ketika dia masuk huruf waw, was syamsiyah, sudah hilang alnya. Terima kasih Abi Amir Faisofat, oleh tepuk tangan untuk Dewan Juri, atas keilmuannya yang luar biasa. Nah, adik-adik, bisa dibayarkan nggak ketika telinga kalian tidak bisa mendengar? Itu yang dirasakan oleh teman-teman kita di sana. Tapi tadi mereka bisa membaca Al-Quran dengan cara mereka. Coba ya, ayo Pak Kiyai bisa diajak sini. Sini, ada Aisyah, ada Arfi dan Azman. Pak Kiyai, tadi diawalkan ketika Fahri tampil membacakan surat. Kemudian teman-teman kita membaca Al-Quran-nya dengan huruf-huruf hijayah. Nah, sekarang Kak Irfan minta, boleh nggak santir-santrinya membaca Al-Fatihah. Coba kita lihat ya, coba. Ayat mulai. Ba-sin-mim-alif-bismillahirrohmanirrohim. Alif-lam-roh-roh-ha-mim-nun. Alif-lam-roh-roh-ha-ya-mim. Bismillahirrohmanirrohim. Alif-lam-ha-mim-dal. Alif-lam-lam-roh-ba-ba-ba-lif-lam-ain-lam-him-ya-nun. Alif-lam-roh-ra-ha-mim. Alif-lam-roh-ra-ha-mim. Alif-lam-roh-ha-ya-mim. Alif-lam-kap-ia-wa-u-lif-lam-dal-dal-ian-nun. Alif-lam-roh-ha-mim-dal-ian. 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 Alif-lam-roh-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Masya Allah Itu hafal huruf per huruf hijaya Iya huruf per huruf Azman Sudah hafal berapa banyak Berapa jus sekarang Sudah dua jus Dua jus Dua jus sempurna perjuangan itu Kebayang gak kalian Membaca Al-Quran tapi huruf per huruf Alif Hebat gak? Hebat Hebat banget ya? Kalian bersyukur gak? Bersyukur Iya Apa yang membuat kamu Mau membaca Al-Quran? Apa? Saya mau jadi hafid Al-Quran 30 jus Mau 30 jus? Iya Mau Mau Semangat Semangat Di doakan mudah-mudahan kamu bisa 30 jus Ya Bersyukur 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 Terima kasih.